Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu pengelola keuangan yang berbahagia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kedudukan serah terima barang dalam pembayaran atas beban ABBN Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Arwi Bawa Widai Suara pada Pusdikat Anggaran dan Perpendaraan Bapak Ibu sekalian serah terima barang jasa Menjadi titik penting untuk memastikan Sebuah tagihan berhak dibayar dengan menggunakan beban ABBN Apabila kita lihat ketentuan Baik di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perpendaraan Negara PP45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan ABBN Maupun PMK 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan ABBN menyebutkan bahwa Pembayaran atas beban ABBN atau ABBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima Dalam hal tertentu memang pembayaran dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diterima Namun pembayaran tersebut dilakukan setelah penyedia barang atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan Dari ketentuan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keberhakan pembayaran atas sebuah tagihan adalah Serah terima barang atau jasa yang dibuktikan dengan berita acara serah terima Kemudian siapa yang bertanggung jawab memastikan barang atau jasa telah diterima dengan baik Sesuai spesifikasi yang dibuat dalam dokumen perikatan Bapak-Ibu sekalian apabila kita lihat ketentuan dalam Perpres 16 tahun 2012 pada Pasal 57 disebutkan bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa Dan kemudian berdasarkan permintaan tersebut PPK akan melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang dicerahkan Kemudian PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima Namun sebelum dilakukan serah terima PPK harus melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut Dalam pemeriksaan ini PPK dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli maupun tim teknis Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan atas kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak Di sini PPK harus memastikan barang jasa yang diterima memenuhi karakteristik spesifikasi Sebagai mana disebutkan dalam peraturan Kepala KPP nomor 7 tahun 2018 Di mana dalam peraturan itu disebutkan spesifikasi barang atau jasa paling kurang berisi 4 hal Yaitu spesifikasi mutu atau kualitas, spesifikasi jumlah, kemudian spesifikasi waktu, dan spesifikasi pelayanan Dari segi kualitas atau mutu PPK harus memastikan Barang atau jasa yang diberikan telah sesuai dengan spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan Di sini dilihat-dilihat dari sisi kemampuan, fungsi, desain, kapasitas, warna, keandalan, keamanan, dan sebagainya Mutu atau kualitas ini dapat digambarkan dengan berbagai macam cara Bisa jadi dengan merek, tentunya ini untuk pengadaan barang jasa yang diperbolehkan menyebut merek Kemudian juga dengan menggunakan standarisasi yang sudah ada seperti SNI Bisa juga menggunakan sampel dari sebuah barang atau bisa juga menyebutkan komposisi pembentuk barang atau jasa Bisa juga dengan menyebutkan fungsi barang jasa, kemudian kinerja barang jasa, ataupun juga kemampuan teknis dari barang atau jasa Kemudian PPK juga harus memastikan dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas atau barang jasa yang dibutuhkan Tidak boleh kurang dari perikatan yang dibuat Kemudian dari sisi waktu, PPK harus memastikan juga Barang atau jasa yang diserahkan tidak melampaui waktu yang ditentukan dalam perikatan Dari sisi waktu ini termasuk ketepatan dalam kaitan jadwal kedatangan barang atau delivery time and schedule Lokasi kedatangan barang, the point of delivery Atau juga metode transportasi dan pengepakan Hal lain yang harus dipastikan oleh PPK dalam melakukan pemeriksaan barang atau jasa adalah Tingkat pelayanan yang harus diberikan penyedia kepada pengguna barang atau jasa Contoh layanan misalnya, bentuk pemeliharaan dari sebuah barang Kemudian juga pendampingan selama masa uji coba Bisa juga berupa pelatihan Kemudian Bapak-Ibu sekalian, dokumen apa yang kemudian harus ada Untuk memastikan bahwa sebuah barang atau jasa itu sudah diterima dengan baik Sehingga penyedia berat memperoleh pembayaran Pada PMK 190 pada pasal 40 ditegaskan Pembayaran tagian kepada penyedia barang atau jasa dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah Disebutkan berita cerah serah terima pekerjaan atau barang atau bukti penyelesaian pekerjaan lainnya Nah, berdasarkan ketentuan tersebut Bukti penerimaan dapat berupa BAST atau berita cerah serah terima Atau bukti penerimaan lain Bapak-Ibu sekalian, BAST biasanya digunakan untuk perikatan yang berbentuk surat perintah kerja Atau surat perjanjian Namun bagaimana untuk bukti perikatan berupa kuitansi atau nota pembelian Bapak-Ibu sekalian, apabila kita merujuk di PMK 190 tahun 2012 Pada lampiran PMK tersebut diberikan contoh format kuitansi Untuk pembayaran dengan uang persediaan Dimana dalam kuitansi tersebut formatnya ditandatangani oleh 4 pihak Jadi kuitansi tersebut ditandatangani oleh 4 pihak Siapa saja itu? Yang pertama adalah menerima uang Yang kedua PPK Di sini PPK menyatakan setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan Yang ketiga bendara Di sini bendara menyatakan lunas dibayar Dan yang keempat bapak-Ibu sekalian Yang keempat adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penerimaan barang atau jasa Yang di sini menyatakan barang atau pekerjaan tersebut telah diterima Atau diselesaikan dengan lengkap dan baik Nah bagi sekalian Siapakah yang kemudian dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab dalam penerimaan barang jasa ini? Jadi kalau kita merujuk ke purpose 16 Tentunya pejabat di sini adalah PPK Nah dalam pelaksanaan tugas penerimaan barang PPK dapat dibantu oleh konsultan pengawas Atau tim ahli dan tim teknis Di sini apabila PPK tidak dibantu oleh tim ahli atau tim pendukung Maka sebaiknya pernyataan setuju dibayar dalam format kuitansi tadi Ditambahkan dengan pernyataan Barang atau pekerjaan tersebut telah diterima Atau diselesaikan dengan lengkap dan baik Jadi di format kuitansi di PMK 190 Ketentuan tentang barang diterima dalam keadaan baik dan cukup itu Kemudian dibawa juga Atau digabungkan dengan pernyataan setuju Untuk dibebankan pada mata akaran berkenaan Sehingga format kuitansinya bisa diubah dengan format sebagai berikut Namun apabila PPK dibantu oleh tim teknis Atau tim pendukung dalam penerimaan barang Maka pernyataan barang atau pekerjaan tersebut telah diterima Atau diselesaikan dengan lengkap dan baik Dapat ditandatangani oleh tim ahli atau tim pendukung tersebut Sebagaimana format awal di PMK 190 tahun 2012 tersebut Nah demikian tadi Bapak Ibu sekalian Para pengelola keuangan yang berbahagia Pembahasan kita tentang kedudukan serah terima Barang dalam pengadaan barang jasa Dan juga pembayaran atas beban APBN Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya Mudah-mudahan materi ini bermanfaat Sebagai pedoman dalam proses serah terima Dan juga dalam pembayaran barang jasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya 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 Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya